Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Lethal Komputer Tungkal. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang tombol-tombol penting di Microsoft Excel. Baiklah, sebelum kita lanjut tutorial ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan like and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita mulai dari tombol penting yang pertama, yaitu tombol F4. Fungsi dari tombol F4 ini ada dua, ya. Tombol F4, fungsinya ada dua. Pertama, yaitu mengulangi perintah. Mengulangi perintah yang barusan kita lakukan. Contohnya, di sini saya akan ubah huruf pada kolom pertama dari kalibri menjadi huruf areal niru, misalnya. Maka, ketika saya blok kolom berikutnya dan saya tekan tombol F4, maka perintah merubah huruf tadi juga dilakukan pada kolom ini, ya. Bagaimana dengan kolom berikutnya? Sama. Kita tinggal blok, selanjutnya tekan tombol F4. Begitu kita tekan tombol F4, hurufnya akan berubah sesuai dengan format yang sebelumnya kita lakukan, ya. Atau bisa juga seperti ini. Kita ubah warna kolom pertama dengan warna hijau. Maka, ketika kita blok kolom yang lain dan kita tekan tombol F4, maka secara otomatis perintah merubah warna menjadi warna hijau akan dilakukan juga pada table yang sama, ya. Nah, seperti itu untuk fungsi tombol F4 yang pertama. Selanjutnya untuk fungsinya yang kedua, tombol F4 juga bisa digunakan sebagai tombol pengunci data, ya. Atau merubah data relatif menjadi data absolut. Contohnya, di sini saya akan coba mencari rumus, ya. Misalnya, saya akan mencari rumus karensi ditambah nilai 2.500. Nah, caranya ketik sama dengan sorot data karensi seperti ini, kemudian tambah, kemudian kita klik 2.500. Nah, agar 2.500 ini selnya bisa terkunci atau berubah menjadi data absolut, ya, maka kita tekan tombol F4. Setelah itu akan tampil di sini simbol dolar, ya. Kalau sudah tampil simbol dolar seperti ini, artinya sel tersebut sudah terkunci. Kalau sudah, enter. Berikutnya, kita ingin buktikan apakah benar tabel tersebut sudah terkunci dan data bisa kita copy. Silakan teman-teman copy seperti ini. Dan lihat hasilnya. Setiap sel yang ada di sini akan ditambahkan dengan nilai 2.500, ya. Jadi, sel pertama di sini, sel kedua, dan seterusnya. Sama sebuah, ya. Semuanya sama karena data tadi sudah kita kunci. Jadi, tombol F4 ini memiliki 2 fungsi. Fungsi pertama, untuk mengulangi perintah yang barusan kita lakukan. Dan fungsi yang kedua adalah merubah sel relatif menjadi absolut atau sederhananya mengunci data. Oke, itu tombol yang pertama. Kemudian, tombol penting yang kedua adalah bagaimana cara mengaktifkan format sel secara otomatis, ya. Mungkin sebelum ini, kita kalau ingin mengaktifkan format sel, kita bisa gunakan format sel seperti ini. Atau bisa juga lakukan pada alisement, ya. Atau bisa juga pada member. Nah, itu kalau kita menggunakan tab group di sini. Bagaimana kalau kita menggunakan tombol rahasia? Nah, ya. Kenapa saya katakan rahasia? Karena ini jarang-jarang digunakan orang. Dan jarang-jarang diketahui, ya. Nah, baik. Apa tombol rahasia tersebut? Ya, tombol rahasia tersebut adalah ctrl 1. Nah, begitu teman-teman tekan ctrl plus 1 atau ctrl plus angka 1, maka format sel tersebut secara otomatis akan ditampilkan. Jadi, teman-teman tidak perlu repot memilih salah satu pilihan format yang ada di sini. Baik itu phone, alisement, atau number, atau bahkan mungkin menggunakan format, kemudian format sel, ya. Nah, teman-teman tidak perlu melakukan itu. Teman-teman cukup tekan ctrl plus angka 1. Begitu ketik ctrl plus angka 1, maka format sel akan ditampilkan. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, teman-teman tinggal gunakan, mau pilihan number, alisement phone, border, dan sebagainya. Ya, misalnya saya gunakan border. Nah, tadi warna table kita warna hijau. Oke, tidak masalah ya. Sekarang kita ganti garisnya saja, ya. Misalnya garisnya, garis double, dua seperti ini, warnanya kuning, dan saya letakkan pada posisi pinggir, dan warna inside atau warna dalam. Garis seperti ini. Kalau sudah, oke. Nah, lihat. Format table kita sudah kita ubah dengan format garisnya double, warna kuning. Ya, dengan cara mengaktifkan format sel tadi, kita tekan tombol ctrl 1. Nah, itu tombol penting yang kedua, atau tombol rahasia lah gitu ya. Oke. Baiklah, untuk tombol yang ketiga, tombol penting yang ketiga, yaitu ctrl shift angka 1. Nah, apa fungsi dari ctrl plus shift kemudian plus lagi angka 1? Ya, fungsi dari tombol ctrl shift angka 1 ini adalah merubah format data menjadi format number. Ya, misalnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini masih bentuk data general, ya. Kita akan ubah secara otomatis tanpa harus membuka format sel, kemudian pilih number, kemudian cari di sini. Pilihan format number, tidak perlu, ya. Kita cukup tekan tombol yaitu ctrl shift angka 1. Lihat, saya tekan tombol ctrl shift angka 1. Begitu saya tekan tombol ctrl shift angka 1, maka data general tadi berubah menjadi data number. Ya, lengkap dengan jumlah decimal piece-nya, ya. Yaitu dua digit di belakang koma, ya. Nah, ini cara merubah format general menjadi format number secara otomatis, ya. Tak perlu kita buka format sel seperti ini. Cukup tekan ctrl shift 1, maka format number akan ditampilkan. Oke, itu adalah tombol penting yang ketiga. Kita lanjut, yaitu ctrl shift angka 4. Nah, ini tombol penting yang keempat, ya. Sesuai dengan urutan angka 4. Maka, saya gunakan di sini adalah ctrl shift angka 4. Apa fungsi dari ctrl shift angka 4? Ctrl shift angka 4 fungsinya adalah merubah data general menjadi data currency. Caranya, kita blok dulu, ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, silakan, teman-teman, lakukan perintah. Nah, tekan tombol ctrl shift angka 4. Begitu tekan tombol ctrl shift angka 4, maka secara otomatis data yang tadi berbentuk general berubah menjadi currency. Yaitu format mata uang. Ya, simple, kan? Tidak perlu lagi buka format sel, kemudian cari number-nya currency, cari lagi simbol, dan sebagainya. Nah, tidak perlu, ya. Kita cukup lakukan perintah yang sangat-sangat simple, ya. Yaitu, blok datanya seperti ini. Kemudian, tekan ctrl shift angka 4. Begitu kita tekan tombol ctrl shift angka 4, maka format currency ditampilkan. Nah, itu tombol penting yang keempat. Baiklah, untuk tombol yang kelima. Nah, tombol yang kelima ini tidak kalah pentingnya dengan tombol yang 4 sebelumnya tadi, ya. Tombol penting yang kelima ini adalah tombol ctrl key. Nah, apa fungsi dari ctrl key? Sebenarnya ctrl key ini fungsinya banyak sekali, ya. Namun, pada tutorial kali ini, saya hanya memberikan satu fungsi dari ctrl key, ya. Salah satunya saja, ya. Kalau fungsi lainnya, nanti akan kita bahas pada tutorial selanjutnya, ya. Baiklah, apa fungsi dari ctrl key tersebut? Nah, salah satu fungsi dari ctrl key adalah mengaktifkan data, maaf, mengaktifkan data analisis secara otomatis, ya. Contohnya, di sini saya ingin menghitung jumlah total dari kolom sel pertama sampai akhir di sini, ya. Ulangi dari sel pertama ini sampai akhir di sini, ya. Saya ingin mengaktifkan data analisis nilai baik itu jumlah total, tertinggi, terendah, dan sebagainya, ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, setelah teman-teman blok seperti ini datanya, langsung saja tekan ctrl key. Begitu teman-teman tekan ctrl key, maka tampillah perintah seperti ini, ya. Nah, sesuai dengan fungsi kita saat ini, kita hanya ingin mengaktifkan analisa atau analisis data-data tertentu seperti jumlah total, tertinggi, terendah, dan sebagainya. Nah, kalau untuk mengaktifkan rumus tersebut, teman-teman tinggal pilih pilihan total. Nah, pada ctrl key, ya, di sini teman-teman pilih menu total. Di sini ada pilihan sum, average, con, percent, dan sebagainya, ya. Di sini saya akan menampilkan jumlah total, berarti saya memilih sum, ya. Begitu kita pilih sum, lihat, kita aktifkan datanya. Nah, secara otomatis jumlah total akan ditampilkan tanpa teman-teman perlu mengaktifkan rumus-rumus khusus, ya. Nah, saya ulangi nih. Kita blok seperti ini, ya. Kalau biasanya mungkin teman-teman menggunakan rumus, ya, baik itu sum, max, min, dan sebagainya. Di sini kita cukup tekan ctrl key, kemudian pilih table, maaf, total. Nah, kemudian di sini kita pilih, ya, jika kita ingin mengaktifkan jumlah total, kita pilih sum. Jika kita ingin mengaktifkan nilai rata-rata, kita pilih average, ya, seperti ini, atau peragi, ya. Dan sebagainya, jika ingin mengaktifkan jumlah, menghitung jumlah total, jumlah sel yang berisi data, dan sebagainya, kita tinggal pilih apa yang ingin kita pilih di sini, ya. Kalau tadi kita gunakan sum, sekarang kita coba average, klik, maka akan ditampilkanlah di sini nilai rata-rata dari data di atas tersebut, ya. Nah, ini sangat-sangat praktis, ya. Kita tidak perlu menggunakan rumus-rumus tertentu, kita tinggal blok datanya, kemudian tekan ctrl key, dan pilih total. Kemudian kita pilih mana pilihan yang ingin kita gunakan, ya. Nah, di sini sebenarnya juga banyak pilihan berikutnya, ada con, ya, ada running, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Di sini kita bisa pilih salah satu jika kita ingin menggunakannya. Baiklah, itu tadi tombol-tombol penting pada Microsoft Excel, ya, di mana tombol pertama itu ada tombol F4, yaitu fungsinya ada dua. Pertama, mengulangi perintah yang barusan kita lakukan, yang kedua, mengunci data atau mengubah data sel relatif menjadi absolut. Kemudian tombol yang kedua ada tadi namanya ctrl angka 1, fungsinya untuk memuka format sel, ya. Dan yang ketiga ada namanya ctrl zip angka 1, ya. Ya, ctrl zip angka 1, fungsinya membuka format, maaf, mengubah format data general menjadi format data number. Yang keempat ada namanya ctrl zip angka 4, yaitu untuk mengaktifkan format yang tadinya general menjadi data currency. Dan yang kelima ada namanya perintah ctrl key, ya. Ctrl key itu adalah salah satu fungsinya, yaitu mengaktifkan data analisa sebuah kumpulan data atau sebuah deretan data. Baiklah, demikian tutorial kali ini tentang tombol-tombol penting di Microsoft Excel. Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.